Hai Dimulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya disini ingin ceritakan tentang arti persahabatan saya Pada hari itu Kelompok kami atau sahabat kami disuruh membuat Kelompok dengan Bu Indri Tugas PPKN mengerjakannya di RPTRA Kami bersembilan berdiskusi tentang Integrasi militer yang disuruh oleh Bu Indri Kami disana ada yang mengerjakan Ada yang bercerita Ada pula yang bermain HP Disana Di tempat RPTRA juga banyak permainan Pada hari Minggu Kami dan sahabat kami Pergi ke Pasar Senen Naik kereta Dan disana banyak para pendagang Di Pasar Senen Yang pendagang secara MPR Kami mencari buku bahasa Inggris Yang disuruh oleh Memikmah Dan disana Banyak pula pendagang buku Yang banyak Tapi tidak ada buku yang kami cari Dan akhirnya kami berpunyai panas-panasan disana Sehabis pulang dari Pasar Senen Kami pergi ke rumah teman kami Yang bernama Ibu Putri Disana saya istirahat si jenak Dan kami pada hari itu jam 5 sore Pulang ke rumah masing-masing Terus Setiap dari saya Apabila ada pemenang aman Maksudnya Apabila itu Pekolidaya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sudah siap semua? Siap Hai 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 Hari ini saya akan bercerita Tentang Salah satu murid Di OTK P1 Sebut saja namanya Oji Dia salah satu Satu-satunya Bukan salah satu Yang ada di OTK P1 Yang berjenis kelamin pria Mudah-mudahan Oji panjang umur Amin Dientenkan jodohnya Amin Dilapangkan cendurnya Teluh Kita langi Mudah-mudahan Oji selalu diberi kesehatan Amin Panjang umur Amin Dientenkan jodohnya Amin Jika dia masih jauh dekatkan Ya Allah Amin Jika dia masih lama Segerakan Ya Allah Amin Jika masih di langit Turunkan Ya Allah Amin Jika dia sudah mati Bangkitkan Ya Allah Ya vlog hari ini cuma seperti itu Saya hanya menceritakan tentang Oji Mudah-mudahan teman-teman yang lain di OTK P1 bisa bercerita hal yang lebih seru daripada saya bercerita di hari ini Dari 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 Udit produksi Lab Multimedia Asral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahaya disini ingin menceritakan pelinci saya yang meninggal Belum 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 Gak nyangka ya Udah 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 pergi aja Padahal udah saya rawat Capek-capek Udah lama banget Terus Terus abis itu Tiba-tiba Pas kemarin saya pulang kan ya Terus kata mama saya Kelincinya udah gak ada Mati gara-gara keceburgot Berlaku Apa sih? Apa namanya? Nama kulincinya saya tuh mempet Dia tuh baik banget Ga penel akal Kencing aja Ini Makanya tau hati lagi Terus Habis itu Bakanya dia baik dah Tapi kadang kalo lagi itu Ya gitu deh Selesa Tiba-tiba Tiba-tiba Keteleset Keceburgot ya mati Dia jadinya Ya mau gimana lagi ya namanya umur gak ada yang tahu makanya sekarang kalau yang punya amal yang kurang baik cepet-cepet diperbaikin umur gak ada yang tahu, kali aja pas kita lagi ngelakuin kejahatan kita bisa mati udah ngapain-ngapain, udah gitu aja sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini saya mau cerita tentang pengalaman saya mengikuti acara pramuka yaitu cabak calon bantara nah pada suatu hari saya dan teman-teman saya itu mengikuti kegiatan calon bantara antara sekolah 36 dan 49 nah disitu kita kita pertama acaranya pertama ngumpul dulu di camatan baru pergi ke bumi perkeman cibubur nah disitu pas pertama datang kita makan kita makan dari bakal kita sendiri tapi plastiknya itu ngambil di tong sampah makanan kentangnya itu kita kan makan pakai kentang nah kentangnya itu dia diuduk-uduk pakai tangan kakak kelasnya pakai kakak-kakaknya itu belum cuci tangan, itu plastik dari tong sampah nguduk-nguduk buat makanan kita terus dikasihin ke kita-kita nah terus setiap kita ngelakuin kesalahan kita disuruh push up kalau enggak iya tunak nah terus kita itu kekurangan minum sampai minum air keran itu pas benar-benar trik matahari kita disuruh guling-gulingan di tanah yang yang gak ada bentukannya itu semua gak ada bentukannya itu isinya batu semua sampai puyeng berdiri pun kayak bumi ikutan goyang padahal kita yang goyang itu benar-benar pengalaman yang ya pas makan malam itu benar-benar makan nasi komando itu benar gak enak banget itu semua makanan dijadiin satu pakai tolak angin minyak ayu putih semuanya dijadiin satu telur mentah telur mentah pokoknya semua makanan itu dijadiin satu nah itu benar-benar kita tidur lalu malam terus pas jam 2 itu jam 2 atau jam 3 itu dibangunin dibangunin buat acara jirit malam itu setiap pos itu juga kalau misalnya kita salah kayak ngelakuin di setiap pos kita jalan jongkok dari satu sisi ke sisi lain dari tiap pos itu benar-benar jalan jongkok dan jaraknya itu tuh cukup jauh nah kalau gak jalan jongkok ya kalau misalnya gak jalan jongkok kita suruh tuna disitu kalau misalnya setiap ngelakuin kesalahan nah pas pagi-paginya itu kan itu semua muka itu kita dihukum kalau misalnya ngelakuin kesalahan udah disuruh jalan jongkok kalau gak tuna muka kita dicemongin pakai tepung dikasih air itu benar-benar itu kerak semua di muka tepungnya tebel banget tebel banget sampai benar-benar baju kotor baju dari basah kering basah lagi kering lagi udah gak ada bentukannya keringnya kucau semua itu sampai nah udah dari situ udah itu pengalaman yang menarik buat saya sampai minum air keran sangka gak ada airnya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati